Pencoblosan Pilkada 2024 semakin dekat, dan hari ini Litbang Kompas merilis hasil survei terkait elektabilitas pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Survei dilakukan dari tanggal 20 hingga 25 Oktober 2024 secara tatap muka terhadap 800 responden yang dipilih secara acak. Dan survei ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas atau PT Kompas Media Nusantara. Dari hasil survei, sebanyak 34,6 persen responden menyatakan dukungan pada Paslo nomor urut 1, Ritwan Kamil Suswono. Kemudian sebanyak 3,3 persen menyatakan dukungannya untuk Paslo nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana. Dan sebanyak 38,3 persen responden menyatakan dukungannya untuk Paslo nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Sementara itu, sebanyak 23,8 persen responden masih belum menentukan pilihan atau tidak menjawab. Ada sejumlah pertimbangan responden dalam memilih yang dipengaruhi beberapa faktor. Sosok Cagup mengambil persentase tertinggi, yakni 64,1 persen. Kemudian sosok Cagup 22 persen, lalu tidak keduanya 8,8 persen, dan tidak tahu 3,6 persen, dan tidak menjawab 1,2 persen. Pertimbangan memilih responden pun dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya, pengalaman dalam pemerintahan sebanyak 30,7 persen responden, visi misi dan program kerjanya sebanyak 20,4 persen, kualitas Cagup dan atau Cawagupnya yakni 17 persen, identitas Cagup dan Cawagup 4,5 persen, kemudian tampilan fisik Cagup-Cawagup 4,3 persen, lalu partai pengusungnya 4 persen. Dan ternyata, faktor dukungan sosok atau tokoh juga memberikan pengaruh di Pilkada Jakarta. Dalam survei ditemukan, sebanyak 46,6 persen responden mendukung paslon yang didukung Jokowi Dodo, sementara 45,1 persen tidak mempertimbangkan dan 8,3 persen tidak menjawab. Kemudian di pertimbangan pilihan yang kedua, 49,7 persen responden mendukung paslon yang didukung Prabowo Supianto, 43,1 persen responden menyatakan tidak mempertimbangkan dan 7,2 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Di susul pertimbangan ketiga, yakni 39,9 persen responden memilih paslon yang didukung Basuki Cahaya Purnama atau AHOK, 53,2 persen responden menyatakan tidak mempertimbangkan dan 6,2 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Dan pada pertimbangan pilihan keempat, 44,2 persen responden memilih paslon yang didukung oleh Anies Baswedan, 49,6 persen responden menyatakan tidak mempertimbangkan dan 6,2 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti menyebut persaingan di Pilkada Jakarta begitu ketat, karena itu perubahan elektabilitas masih bisa terjadi jelang pencoblosan. Hal yang coba kita temukan adalah bagaimana persaingan itu memang masih ketat. Dalam artian perbedaan elektabilitas ini, terutama antara pas nomor 1 dan nomor 3 ya, itu memang relatif masih tidak terlalu jauh dari margin of error. Artinya siapapun itu masih punya kans untuk bisa memenangkan Pilkada begitu, Mbak. Berarti masih banyak berubahan nanti Mas, akan ada dinamika-dinamika berikutnya gitu ya? Masih ada potensi untuk ada dinamika, jadi setiap paslon ini punya kesempatan yang terutama pas nomor 1 dan 3 ya. Kalau kita bisa lihat memang keduanya masih memiliki kans terutama, apalagi kalau kita lihat bahwa memang di Pilkada Dika itu kan dia harus 50 persen persatu ya. Jadi ada kemungkinan memang berjalan di dua putaran. Hasil survei Litbang Kompas sudah keluar, lalu apa saja yang akan dilakukan paslon untuk meningkatkan elektabilitas hingga hari pencoblosan 27 November mendatang? Tim Liputan Kompas TV Litbang Kompas merilis hasil survei elektabilitas pemilihan gubernur Jakarta 2024. Dan hasilnya pasangan RK Suswono meraih 34,6 persen, Dharma Pong Rekun Wardana 3,3 persen, dan Pramono Rano sebanyak 38,3 persen. Anda dapat menyimak selengkapnya terkait dengan hasil survei Litbang Kompas ini di harian Kompas dan laman Kompas.id. Lalu apa langkah yang akan dilakukan ketiga paslon untuk meningkatkan elektabilitas jelang pencoblosan 27 November mendatang? Kita bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio, sudah ada jurubicara RK Suswono, sudah ada Mas Mulya Amir. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Mulya. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Risti, sehat. Kemudian juga ada jurubicara dari Pramono Rano, sudah ada Mas Ciko Hakim di studio. Selamat pagi Mas Ciko, Assalamualaikum. Pagi Risti, pagi semua. Oke, kemudian juga ada pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, sudah ada Kang Ujang Komarudin yang juga sudah hadir ke studio. Selamat pagi Kang Ujang. Pagi Mbak Risti semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wr. Wb. Dan juga nanti kita akan bergabung jurubicara dari Dharma Pong Rekun, sudah ada Mas Tommy Wilmar. Selamat pagi Mas Tommy. Selamat pagi Mas Tommy. Tampaknya audionya masih di mute Mas Tommy. Oke, tampaknya Mas Tommy bersepangat betul ya di pagi hari ini. Mas Tommy, selamat pagi. Selamat pagi, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, terdengar. Baik, survei Litbang Kompas di pagi hari tadi cukup mencengangkan begitu ya, karena Ridwan Kamil dan juga Pramono ini bersaing ketat. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karo ini perolehannya 38,3 persen, sementara Ridwan Kamil Suswono ini 34,6 persen. Saya mau tanya dulu deh ke Mas Ciko yang lagi di atas angin. Ini apakah ini hasil kerja keras sudah belanja masalah atau kemudian debat atau seperti apa sebenarnya? Belanja masalah turun ke masyarakat secara langsung. Paslon-paslon kami kalau melihat data dari bawah selu ya, bukan data kami, bahwa kami memang yang paling agresif dalam tanda kutip, paling intens turun ke masyarakat, lebih 20 persen dibandingkan paslon-paslon lain, dan itu terbukti akhirnya terjemahannya adalah hasil survei ini. Kan hasil survei yang beberapa juga yang lain, dan memang trennya adalah kenaikan bagi paslon kami. Selain itu, selain paslon juga tim juga sangat masif, gerakannya di bawah, dan ini mungkin karena memang sejak awal kami tertinggal. Sejak awal Mas Pram sendiri bahkan di bulan Juni atau Juli kalau nggak salah, surveinya bahkan 1 persen gitu ya. Dan kemudian di awal survei setelah pendaftaran sebagai calon, gubernur dan wakil gubernur, di 28-an persen. Kemudian itulah yang membuat kita semakin justru semangat, dan hasilnya ya alhamdulillah terlihat. Nah memang kuncinya dalam pilkada ataupun pemilu legislatif, pemilu apapun itu memang masyarakat ingin melihat paslonnya secara langsung. Turun ke lapangan. Turun ke lapangan dan melihat. Dan mereka akan memilih yang mereka kenal. Kenal itu kan artinya pernah bertatap mutka, syukur-syukur bersalaman, syukur-syukur ada fotonya sama-sama. Dan ini dilakukan betul oleh Mas Pram dan Bang Dul, yang sehari bisa bahkan sampai 11 pernah ya. Sebelas titik? Sebelas titik pernah, pernah. Nah 11 titik, tapi rata-rata antara 5 sampai 8 titik. Dan mereka selalu lebih sering berpisah, dalam artian tidak bersama-sama di satu titik. Berbagi tugas lah ya, karena wilayah Jakarta juga banyak, begitu sampai ke pelosok-pelosok. Nah ini yang kemudian kalau menurut Mas Ciko, merupakan hasil kerja keras dari tim dan juga pasangan Pramono Rano, yang kemudian langsung turun ke lapangan. Tapi sebenarnya ini persaingannya ketat sekali loh. Hanya 38 sama 34,6. Nah kalau Mas Mulya sendiri, bagaimana? Ridwan Kamil kan kemarin kita lihat bahkan sudah ketemu Pak Jokowi, ketemu Pak Prabowo, begitu. Nah ini bagaimana Mas Mulya? Ya kalau kita melihat tentunya survei itu selalu dinamis ya. Dari sejak awal Bang Ridwan sama Pak Suswono itu sudah menyadari bahwa Jakarta itu tidak mudah. Dan bahkan juga sudah mempersiapkan diri sebetulnya untuk bersanding atau bertanding ketepatnya ya, dengan misalnya Pak Anies, Pak Ahok, dan tentunya juga Pak Pramono Anung, Bang Dul, itu adalah sosok-sosok yang luar biasa. Dalam survei, dalam sebuah masa kampanye, survei naik turun itu biasa. Tapi kalau kita lihat dengan kedekatan angka tersebut, sebetulnya masih apapun bisa terjadi ya, sangat dekat itu antara mereka berdua. Dan mengatakan yakin untuk mengejar pasangan Pramono Rano. Sangat yakin, apalagi survei ini juga tidak selalu benar. Dia kan menangkap sentimen pada saat tertentu. Pada saat itu bisa jadi ada sentimen tertentu atau perkembangan tertentu yang membuat pandangan terhadap paslon itu naik dan turun. Dan jangan lupa Litbang Kompas juga pernah melakukan tidak tepat hasil surveinya di tahun 2017, bahkan 6 hari sebelum Pilgub Jakarta waktu itu. Di sini diselenggarakan 20-25 Oktober 2024, sebulan jelang pemungutan suara Pilkada. Wajar nantinya akan ada dinamisnya ya? Akan ada dinamis, pasti. Jadi memang dari segi paslon, Pak Ridwan, Bang Suswono terus ke lapangan menemui masyarakat sebagaimana yang dilakukan juga tadi disampaikan Mas Shiko, itu juga dilakukan dengan intensif, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama baik dari Islam, Kristen, dan agama lainnya. Dan tentunya yang tadi disebutkan Mbak Adisti, bahwa dukungan dari Pak Jokowi, dukungan dari Pak Prabowo, itu bisa kita lihat juga di sini. Karena tujuan dari pasangan Rido adalah untuk membawa Jakarta menjadi maju, naik kelas ya. Jakarta baru, Jakarta maju, untuk itu diperlukan sosok yang dipercaya oleh pemimpin-pemimpin besar kita. Dari Pak SBE ada di sana, Pak Jokowi, Pak Prabowo ada di sana. Karena melihat potensi dan kapabilitas dari Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk membawa Jakarta jadi kota global. Ini harapan kita, kalau Indonesia mau tumbuh ekonominya 8%, sebagaimana harapan Pak Prabowo, tentunya Jakarta harus menjadi salah satu mesin pertumbuhan itu dengan bertransformasi menjadi kota global. Enggak begini-begini saja. Yang bisa membawa itu ya Pak Ridwan Kamil. Tapi saya penasaran, apa sih yang dibahas sama Bang Emil? Saya mengatakan Bang Emil ya, karena bukan Bang Emil lagi. Bang Emil saat bertemu Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Ataukah memang Bang Emil memikirkan bahwa endorsement dari kedua toko ini punya pengaruh yang cukup signifikan supaya memperoleh insentif elektoral? Kalau dilihat dari survei Litbang Kompas sendiri, itu hampir setengah dari masyarakat pemilih itu mempertimbangkan dukungan atau endorsement dari Pak Prabowo atau Pak Jokowi. Jadi ini tentunya merupakan salah satu faktor besar dan merupakan suatu kebanggaan. Kami berbesar hati bahwa kedua toko besar ini sangat dekat dengan Pak Ridwan Kamil. Dan tentunya bukan hanya sekedar untuk elektoral pilkada, tapi karena visi ke depan Jakarta mau jadi apa. Jadi bukan hanya bicara soal pilkada, tapi ke depan IKN kayak gimana, bagaimana perkotaan di Indonesia. Saat ini perkotaan, masyarakat yang tinggal di perkotaan di Indonesia itu 57 persen. Dan akan semakin terus ke sana, semakin tinggi ke depannya. Apalagi ketika Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota dan akan menjadi pusat bisnis. Betul, betul. Pusat perekonomian. Jadi harus membantu mendorong perekonomian Indonesia. Oke, saya juga ke Mas Tomi. Mas Tomi ini kan kalau kita lihat ya, untuk pasangan RK dan juga Pram ini kan tipis sekali ya. 34 dan 38. Nah kalau untuk pasangan Dharma Pong Rekun ini, agak sedikit PR-nya agak besar begitu. Karena memperoleh 3,3 persen. Untuk bisa mengejarnya nanti akan ada strategi-strategi apa yang akan dilakukan, yang harus dikebut oleh pasangan Dharma Pong Rekun dan juga Kun Wardana ini? Mas Tomi Hilmar. Baik, terima kasih. Jadi kami masih berpandangan bahwa survei memang memberikan gambaran. Tetapi kami masih percaya Jakarta tidak disentuhkan oleh angka yang sifatnya sementara ya. Karena apa? Karena ini masih panjang waktunya. Tentu kami masih ada opsi-opsi lain penguatannya. Misalnya masih ada nanti akan debat publik ke depan. Kemudian ada juga opsi-opsi lain. Tentunya fokus kami itu sekarang bukan untuk mengejar survei, tapi lebih kepada mendekatkan diri ke masyarakat. Supaya solusinya benar-benar nyata yang dibutuhkan masyarakat. Cara saya itu dulu. Apa sih yang kemudian sudah dilakukan selain menyapa warga begitu? Yang dilakukan oleh pasangan Dharma Pong Rekun ataupun Kun Wardana? Mungkin dari media sosial atau semacamnya? Mas Tomi? Jadi kalau dipahami, tentu kita harus sadar bahwa kita itu datang dari independen, bukan dari golongan konglomerat juga, tapi yang kami mau kasih informasi bahwa tim yang bergerak sekarang ini tentu skoradis. Dan kita juga membiarkan masyarakat membuat komunitasnya sendiri. Itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian ketatan lainnya adalah jika memang hasil pemilihan umum sudah ditentukan lewat survei, maka kita mungkin tidak perlu lagi pemilihan umum. Itu ada gium yang kita yakini. Artinya ke depan masih akan ada lagi dinamika. Dinamika yang berkembang di masyarakat. Tentu kita akan lebih memperkuat lagi soliditas di tim dan juga aktivitas di lapangan. Saya rasa itu. Oke, berarti akan memperbanyak lagi untuk menyapa warga begitu pasangan Dharma Pongrekun, Kunwardana. Nah, kalau kita lihat ini dalam survei juga diperlihatkan dukungan dari tokoh tertentu seperti Pak Jokowi, Pak Prabowo, bahkan kita lihat juga ada Pak Ahok. Nah, kita lihat kan dari pasangan RK Suswono, bahkan Bang Ridwan Kamil ini sempat bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, kalau Dharma Pongrekun ini bagaimana siasatnya atau strateginya untuk bisa memperlihatkan juga dukungan dari tokoh tertentu, mendekati tokoh nasional? Tentu kita melihat ini sebagai gambarannya. Gambaran artinya bahwa politik kita itu masih didominasi semacam publik figur minded. Tapi kita tidak terkecoh dengan metode itu. Artinya, ini masih cukup luar. Di Jakarta itu sangat sulit membuat suatu keputusan. Ditambah lagi sekarang itu, yang perlu diansipasi juga, sekarang ini kita dapat banyak informasi bahwa di Jakarta itu masih ada gerakan-gerakan, bahkan itu kita temukan gerakan coblos tiga, gerakan, apa namanya, itu salah satunya, gerakan coblos tiga, dan lain sebagainya. Ini juga, apakah ini sudah bagian dari survei Litbang ini? Tentu ini kan masalah ketidakkuasa. Ini ditangkap juga sebagaimana metode-metode yang sesuai. Oke, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau kita lihat hari ini, survei Litbang Kompas kemudian merilis persaingan ketat antara pasangan Pramono Rano dan juga Ridwan Kamil Suswono tipis sekali, 38 dan juga 34,6. Dan kemudian ada Dharma Pongrekun Kunwardana 3,3%. Sebenarnya, faktor apa sih yang kemudian dirasa sangat signifikan sekali untuk bisa menentukan pemilih atau pilihan dari warga Jakarta ini? Yang jelas begini, kalau kita ikuti pola ya survei, saya percaya survei ini dilakukan ketika banyak isu yang berkembang. Makanya selalu ada perubahan-perubahan dinamika. Dinamis. Penamanya selalu berubah survei itu. Kita melihat minggu yang lalu kita bahas juga kan, lembaga dua, lembaga survei menghasilkan survei yang berbeda hasilnya. Nah, saya mencermati apa faktor kira-kira yang kenapa bisa, tadi ada yang stagnan, ada yang naik. Ada banyak variable yang bisa kita ukur. Salah satunya kalau saya melihat adalah bagaimana tadi Bang Ciko mengatakan bahwa yang paling dekat adalah mengikat kedekatan emosional dengan publik. Kalau bahasa saya itu serangan darat ya, door to door campaign. Dan itu penting sekali? Dan sangat penting. Baru saya juga melakukan survei yang tidak dipublish di banyak daerah gitu. Itu meyakini bahwa publik itu memilih berdasarkan kepada mereka ketika didatangi, ketika mereka disalami, ketika mereka datang ke rumah. Itu ada kebanggaan tersendiri dalam konteks itu. Entah dari manapun kubunya. Jadi saya meyakini serangan... Ada proksimitinya, ada kedekatan? Ya, karena mereka ngapain tidak memilih yang mereka tidak datang. Makanya saya meyakini kandidat itu banyak undangannya setiap hari. Makanya ada beberapa titik yang didatangi. Karena untuk mengikat emosional itu. Karena dengan pemilih yang rasional yang banyak di Jakarta, itu dibutuhkan sesuatu pembeda. Nah pembeda itu adalah kedekatan emosional yang harus dilakukan. Makanya mau tidak mau, suka tidak suka, turun menjadi sebuah kenisayaan. Keharusan yang harus dilakukan oleh semua kandidat yang bernama. Yang kedua saya melihat faktor lainnya, saya menganalisa gitu ya. Mengutak atik gitu. Kenapa misalkan Bang Siko jagonya gitu ya, muncul. Saya melihat ada faktor juga tokoh-tokoh yang lain. Seperti misalkan Anies. Yang saya melihat dukungannya itu kubunya atau pendukungnya itu bermigrasi kepada Pramono Rano. Saya melihat lebih banyak ya dibandingkan kepada Pak RK dan Pak Suswono. Nah saya lihat judul bicara di pihak sana itu banyak dari kubu Anies. Saya lihat juga, saya petakan, ternyata migrasi suara pemilih Anies itu lebih dominan, lebih besar kepada Pramono Rano. Nah kita tahu bahwa Anies juga salah satu tokoh yang disurvey di Litbang Kompas. Dan juga ada sekitar 44 ya kalau nggak salah. 44 yang punya sumbang sih dalam konteks mendongkrak elektabilitas. Oke kita lihat Bapak-Bapak pertimbangan pilihan calon gubernur survei Litbang Kompas 20-25 Oktober didukung oleh Pak Jokowi. Ini adalah mempertimbangkan, warga mempertimbangkan ternyata 46,6 persen. Dan yang paling tinggi adalah ketika didukung oleh Pak Prabowo Subianto ada 49,7 persen. Ini luar biasa Kang Ujang. Pertama Pak Prabowo jangan lupa ketika Pilpres yang lalu itu menang di Jakarta. Walaupun selisihnya tipis. Nah yang kedua jangan lupa Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia yang dalam konteks politik itu punya power, punya kekuatan untuk punya daya donkrak di semua daerah termasuk di Jakarta. Jadi itulah sebenarnya yang pertimbangan dilakukan oleh publik ketika ada nama Pak Prabowo muncul di tengah-tengah nama yang lain. Pak Jokowi muncul juga wajar karena pelajari gubernur, lalu juga Pak Ahok juga wajar, dan Pak Anies juga wajar. Jadi empat tokoh ini memang punya daya donkrak dalam konteks mendorong ya tadi, menaikkan aktabilis dari kandidat itu. Tetapi yang menjadi keyakinan publik adalah figur-figur empat tadi oke, tapi di saat yang sama yang paling penting adalah kandidat figur itu ya. Mampu meyakinkan warga Jakarta atau tidak. Dan saya meyakini ini pertarungan belum usai, masih terus akan dinamis, masih terus akan berjalan. Makin cepat lah ya larinya. Makin cepat juga larinya dan saya rasa mereka juga punya kalkulasi hitung-hitungan mana daerah yang harus diperdebal, mana daerah yang harus dihindari, mana daerah yang memang tadi harus turun secara masif, itu pasti akan dihitung kalkulasi dalam waktu 22 hari menjelang pencoblosan ini. Saya meyakini ya pertarungannya masih sangat sengit. Bahkan kalau kita lihat survei hari ini tadi 38 dan 34 gitu ya, ini kan belum ada yang satu putaran. Artinya ini sangat menarik untuk kita saksikan. Nah itu dia menarik, belum ada yang kemudian cukup dominan begitu untuk bisa melajukan Pilkada Jakarta ini untuk satu putaran. Kalau misalkan kita lihat dari Surveilit Bank Kompas hari ini begitu ya, apalagi kita lihat juga undecided voters ataupun swing voters ini tidak tahu atau tidak jawab, ini masih cukup besar, angkanya 23,8 persen. Bagaimana kemudian PR besar dari pasangan calon baik itu dari Pram Rano, kemudian Ridwan Kamil Suswono dan juga Dharma Pong Rekun Kun Wardana untuk bisa menarik hati dari para pemilih yang belum menentukan pilihannya atau bisa swing voters, apalagi debat sudah di depan mata 17 November. Jangan dijawab dulu Bapak-Bapak, tetaplah bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Kami kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sampai Indonesia Pagi, masih membahas soal bagaimana Surveilit Bank Kompas yang kemudian memotret Ridwan Kamil dan juga Pramono Rano ini bersaing secara ketat. 34,6 persen ini Ridwan Kamil Suswono, sementara Pramono Rano 38,3, sementara untuk Dharma Pong Rekun Kun Wardana 3,3. Kami akan tampilkan dulu kepada Anda bagaimana tingkat kepopuleran dari hasil Surveilit Bank Kompas di Gen Y. Kita lihat, Gen Y, kita lihat grafisnya. Oke, kita lihat. Kalau kita lihat dari Gen Y sendiri bagaimana bisa mengenal sosok dari masing-masing pasangan calon. Gen Y ini berusia 36 tahun sampai 43 tahun. Nah, dari 36 sampai 43 tahun ini 45,1 persen mengenal ya. Populernya adalah 45,1 ini dari Mas Pram dan juga Bang Rano. Sementara RK Suswono ini 27,5 dan Dharma Pong Rekun Kun Wardana ini 5,9. Oke, kita lihat lanjut. Kemudian? Ketabilitas berdasarkan. Nah, ini Gen Y muda. Ini 28 sampai 35 ya. 28 sampai 35. Populernya justru Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dan juga Suswono 40,1 persen. Sementara Pramono Anung Rano Karno 36,7. Dan Dharma Pong Rekun Kun Wardana 2,7 persen. Tapi yang tidak tahu atau belum menentukan pilihan undecided votersnya juga tinggi 20,5 persen. Ini akan menjadi catatan bagi para pasangan calon ya. Tiga paslon ini Gen Y-nya 28 sampai 35-nya undecided voters 2,5 persen. Oke. Gen Z kita lihat. Gen Z yang paling aktif di media sosial. Kurang dari 28 tahun pemilih muda dan juga pemilih pemula. Ternyata populernya di Ridwan Kamil dan Suswono 40,6 persen. Sementara untuk pasangan Dharma Pong Rekun Kun Wardana 4,2 persen. Dan untuk pasangan Pramono Anung Rano Karno 31,3. Nah, swing voter atau undecided voternya juga cukup tinggi 23,9 persen. Ini perlu di underline juga ya undecided voters dan juga swing votersnya. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau kita melihat Ridwan Kamil dan Suswono itu pilihannya generasi muda, pilihannya generasi masa depan Indonesia, masa depan Jakarta. Kalau kita lihat tadi yang di bawah umur 28 tahun itu adalah mahasiswa dan orang-orang yang baru lulus lalu bekerja kurang dari 5 tahun begitu sedang struggling-strugglingnya. Pekerja kontrak, betul. Nah, ini yang masih bersaing bahkan untuk mendapatkan UMR di Jakarta. Nah, ini lalu kemudian kita masuk lagi ke Gen Y Muda. Di situ juga masih tetap konsisten Ridwan Kamil dan Suswono 40-an persen. Dan kita lihat di situ juga adalah umur-umur produktif ya. Itu sampai bahkan 38 tahun itu umurnya ya. Berarti kalangan orang-orang yang memang sudah sangat melek teknologi informasi, digital, sangat menguasai teknologi-teknologi baru berorientasi ke masa depan, berpikir tentang isu-isu masa depan seperti perubahan iklim, transisi energi, penggunaan AI. Jadi memang betul-betul ini adalah kalangan orang-orang yang akan bisa membawa Jakarta dan Indonesia naik kelas. Bagaimana Jakarta bisa menjadi kota global adalah di kalangan anak-anak muda ini yang sangat menguasai teknologi. Ini yang perlu menjadi perhatian dari seluruh bangsa Indonesia sebetulnya. Di semua daerah harapan kami sebetulnya, harapan saya pribadi mungkin. Bahwa setiap daerah prioritaskan, dengarkan apa yang diinginkan oleh anak-anak muda. Terutama ya mahasiswa sampai umur 38 tahun tadi ya, Gen Y Muda. Karena mereka tahu yang ke depan itu kayak gimana, mereka tahu, mereka sedang mencari pekerjaan. Mereka tahu pekerjaan apa yang sekarang terbuka lebar lowongannya dan lowongan pekerjaan seperti apa. Yang itu makin menipis, mereka upgrade diri, mengambil kuliah-kuliah, mengambil kursus-kursus seperti di prakerja dan lain-lain. Untuk topik-topik yang mereka ketahui masa depan ini akan menjadi peluang pekerjaannya terbuka di sana. Dan program itu ada di pasangan Redo? Ada, betul. Salah satunya? Salah satunya adalah bagaimana kita akan melakukan pelatihan-pelatihan digital, pelatihan-pelatihan teknologi di balai-balai warga, seperti itu, kreatif center, seperti Bang Ridwan banyak melakukan itu di Bandung dulu melalui Bandung Creative City Forum. Jadi memang orang-orang kreatif, orang-orang yang berpikir tentang masa depan, apa yang belum ada sekarang, tapi ke depan mungkin bisa ada visi untuk melakukan perubahan ya, mengangkat ekonomi kita dalam bidang-bidang yang inovatif itu adanya di sana, di kalangan umur itu. Dan kami sangat senang dan sangat bangga bahwa kalangan muda itu berada di pihak kami. Oke, kalau dari pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana, Mas Tommy Wilmar, Anda membacanya atau menginterpretasikannya akan seperti apa? Ketika tadi kita sudah melihat Gen Y, Gen Z, begitu kan yang kemudian harus dikejar ketertinggalannya dan program-program yang kemudian dalam tanda kutip pro kepada mereka, Gen Z, ataupun juga ya kalangan milenial ataupun kalangan muda gitu, pemilih pemula. Silahkan. Oke, baik. Artinya itu kan, coba kalau kita cek lagi tadi itu, tanggalnya itu kan ada rentan waktunya tuh yang dilakukan survei Rikbang. Jadi kami menangkap begini, Kak. Jadi artinya di survei itu terlihat ada ketidakstabilan hasil survei. Nah, tentu ini menunjukkan bahwa opini publik sangat dinamis, khususnya dari Gen Z, Gen Y. Dan seringkali tidak dapat diprediksi malah. Ini menedaskan bahwa kita tidak dapat mengandalkan survei sebagai alat yang super akurat untuk memprediksi hasil pemilihan. Itu poinnya gitu, Kak. Saya rasa itu dulu. Oke. Coba dilihat lagi. Oke, kita. Oke, tapi kemudian apa yang kemudian ditawarkan dari pasangan Dharma Pong Rekun dan juga Kun Wardah untuk pro dari Gen Z ini? Salah satunya? Soal internet gratis mungkin? Ya, itu sudah disampaikan. Tapi begini, coba kita flashback lagi di debat kedua. Hanya Dharma Pong Rekun, Dharma Pong Rekun itu yang mengusung tema blockchain. Nah, blockchain ini adalah salah satu momok. Artinya sesuatu yang hal diperbincangkan di dalam ruang-ruang Gen Z. Artinya apa? Ini adalah inovasi terbaru yang mungkin akan diterapkan ke depan. Artinya, pemahaman tim Dharma Pong itu, apa namanya, pasangan Dharma Pong, artinya apa? Dari sisi itu saja, dia sudah menyentuh apa itu yang lebih konkret di urusan-urusan Gen Z dan Gen Y. Saya rasa itu, Kak. Oke, saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, kalau tadi kita melihat ya, kalau Gen Z itu oke, lebih terkenalnya, lebih populernya itu ke Bang Emil, Bang Ridwan Kamil begitu. Sementara, unggul, bukan unggul, dari pasangan Ridwan, pasangan Pramono Rano ini lebih ke Gen Y. Gen Y Maidya, yang 35 ke atas. Kemudian Gen X. Oke, nah bagaimana strategi kemudian bisa untuk seorang Pram dan juga seorang Rano Karno bisa menggayat hati Gen Z terutama? Pertama, kita harus lihat dulu bagaimana, kenapa sih Kang Emil ini pendukungnya banyak dari Gen Z dan Gen Y yang lebih muda ya. Bukan yang mengarah ketua seperti saya. Tetapi kan artinya memang kita bicara soal bagaimana masifnya presence seorang Kang Emil di media sosial. Kalau kita lihat followersnya di Instagram itu. Jadi Anda memang mengakui kalau memang sosok-sosokan dengan Kamil? Nggak bisa nggak mengakui, followernya di Instagram itu 22 juta orang. Followernya Mas Pram itu 360 ribu. Tapi kok bedanya cuma segitu ya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya kan, justru harusnya sudah selesai ini pertarungan. Ya kan, oleh Gen Z dan Gen Y maksudnya sudah 80 persen ke sana. Ini kan nggak. Dan kalau kita lihat, memang tingkat pengenalan Mas Pram saja sampai hari ini menurut catatan kita ya. Karena saya tidak menemukan di Litbang Kompas, hasil Litbang Kompas, itu tingkat pengenalannya belum 80 persen. Sementara tingkat pengenalan dari Ridwan Kamil, samalah dengan Bang Rano Karno, sekitar 95 persen ke atas. Nah, hampir 100 persen. Jadi hampir 100 persen warga Jakarta itu kalau mereka jalan di jalan raya, itu ada yang mengenal. Sudah notice lah ya. Nah, sementara Mas Pram belum sampai 80 persen. Artinya apa? Kalau kita melihat, kalau bicara soal rumus, bagaimana caranya menang Pilkada bagi Cagup, 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 ataupun calon kepala daerah lainnya, itu harus mencapai 80 persen dulu. Nah, tapi kan lucunya belum sampai dikenal 80 persen orang, hasil surveinya udah begini. Nah, ketika sebelum ini berada di bawah, di 20-an persen, memang tingkat pengenalannya bahkan belum 50 persen. Nah, artinya kalau bagi Mas Pram, semakin dikenal, semakin disayang. Kan kalau tidak kenal, maka tak sayang. Nah, kalau pertanyaannya kalau Ridwan Kamil ini kok semakin dikenal, jangan-jangan semakin menurun tingkat elektabilitasnya. Nah, ini menarik. Nah, artinya strategi kita ke depan, kita harus lebih sering memperkenalkan Mas Pram, turun ke bawah. Tidak ada yang lain, karena memang suaranya ada di situ. Saya percaya memang dengan hasil survei yang mengatakan orang akan mempertimbangkan pilihan daripada toko-toko tersebut. Tetapi pada prinsipnya kalau kita bicara Jakarta yang punya karakteristik pemilih yang orang-orangnya berpendidikan, lebih daripada daerah-daerah lain. Rasa-rasanya kata-kata mempertimbangkan itu belum tentu bisa diterjemahkan atau hasilnya adalah, oh kalau dia memilih itu pasti saya memilih ini. Enggak, dia betul-betul hanya mempertimbangkan saja. Mungkin kalau dibilang 45 persen yang mempertimbangkan, tapi mungkin yang akan ikut dari apa yang didukung oleh toko yang tadi disebut tadi, mungkin cuma 10 persen atau 20 persen. Cuma tentunya itu masuk dalam pertimbangan mereka. Tapi kemudian kita melihat memang kenapa suara Mas Pram dan Bang Dul ini kalau dihasil survei kebanyakan memang meningkat. Karena memang strong point kita adalah akan memperjuangkan bagaimana kita akan mengangkat kesejahteraan masyarakat. Kita tahu disparitas antara kaya dan miskin di Jakarta ini paling tinggi dibandingkan daerah-daerah lain. Bagaimana orang yang bisa kayanya tuh triliunan di seti duitnya gitu ya. Itu banyak banget di Jakarta, tapi banyak banget yang bisa makan sehari aja nggak bisa. Tidur aja harus shift-shiftan di Tanah Abang. Karena rumahnya terlalu sempit, harus 12 orang tinggal di situ. Kemudian mereka tidak bisa tidur bersamaan waktunya di waktu malam. Jadi harus dua orang, dua orang, dua orang untuk bisa bergantian. Nah ini terjadi di kota metropolitan kita. Jadi kita nggak mungkin mau mengangkat Jakarta sebagai kota global, kota yang kemudian disegani di dunia dan lain-lain. Kalau masyarakatnya belum sejahtera dan itulah yang menjadi fokus dan perhatian utama dari Mas Pram dan Bang Dul. Dan ini sangat mengena ke masyarakat. Karena permasalahannya adalah apa? Ada 500 ribu orang hidup di bawah garis kemiskinan yang tinggalnya nggak jauh-jauh dari pondok indah, dari kebayoran, dari menteng. Jadi benar-benar jomplang. Dan ini Mas Pram sudah menjanjikan segala hal terkait untuk meningkatkan sejahteraan Meka. Bagaimana menciptakan lapangan kerja tadi. Dan bagaimana KJP itu manfaatnya diperluas. Bahkan anak-anaknya sekarang didampingi oleh orang tuanya bisa datang ke tempat-tempat hiburan, tempat-tempat pariwisata secara gratis. Dan juga 15 golongan gratis untuk Jabo Detabek, Trans Jabo Detabek. Jadi bukan hanya Trans Jakarta. Karena kita tahu Jakarta ini kan daerah penyangganya juga orang-orang yang bekerja di luar Jakarta maupun orang Jakarta kerja ke luar Jakarta. Ini yang memang akhirnya mengena dan kita melihat mengapa memang angka itu selalu naik. Dan nomor satu apa yang akan kita lakukan tentunya kita ingin memperkenalkan Mas Pram lebih jauh lagi ke masyarakat sehingga tadi. Karena makin dikenal rasa-rasanya Mas Pram ini makin disayang. Agak-agak kebalikan kayaknya sama Ridwan Kamil nih. Makin dikenal makin ada yang milih nih. Gimana? Untuk mengejar ketertinggalan yang kemudian bisa dikatakan tipis banget nih ini masih punya waktu kurang dari dua pekan lagi. Anda optimis untuk bisa mengejar apalagi bisa mengatakan pilkada satu putaran. Sangat optimis karena memang tadi ada faktor dari Bang Ridwan Kamil ada faktor dari Pak Suswono. Pak Suswono juga seperti dari Mas Pram mungkin ya awalnya itu kemudian masih belum terlalu banyak yang mengenal. Tapi seiring sejalan juga makin banyak yang mengenal Pak Suswono makin sering turun ke lapangan. Jadi kita juga optimis kedepannya itu akan terus meningkat. Dari Bang Ridwan Kamil sendiri beliau adalah seorang yang inovatif penuh dengan ide-ide kreatif dan sudah pernah mengimplementasikannya itu di Bandung dan di Jawa Barat. Sebuah provinsi yang penduduknya bahkan sampai mendekati 50 juta orang dan banyak ada 500an penghargaan yang diraih oleh beliau nasional maupun internasional. Jadi sebetulnya banyak sekali merupakan komunikasi kita terus menyampaikan itu dalam bahasa yang sesuai dengan karakteristiknya orang Jakarta. Jadi bagaimana supaya diterima lebih dipahami. Oh iya betul karena kami dalam mendampingi beliau-beliau ke lapangan ketika diberikan penjelasan gitu. Mereka oh maksudnya seperti itu. Oh kalau begitu mah kita sangat mendukung program tersebut. Nah jadi dari segi penyampaian penyampaiannya memang sederhana begitu ya. Itu yang kemudian menjadi salah satu strategi juga untuk bisa memperkenalkan visi dan juga misi serta program-program dari masing-masing pasangan calon. Terakhir Kang Ujang. Kang Ujang ini gimana kalau Anda melihat masih punya waktu kurang lebih dua pekan lagi begitu ya. Kita lihat masih ada debat. Masih ada debat tanggal 17 November. Atau mungkinkah nanti akan ada dua putaran seberapa signifikankah debat ini akan berpengaruh terhadap elektabilitas bagi masing-masing pasangan calon. Dan yang terakhir adalah soal anti-gadid voters yang angkanya cukup tinggi 23,8 persen. Ya saya yakin dari dulu saya menganalisa ya baik di Pilpres, di Pilkada khususnya Jakarta. Debat menjadi sesuatu yang penting untuk tadi mengkampanyekan ide gagasan visi-visi termasuk program-program bagi para kandidat. Makanya kita kelihatan surpe litbang kompas juga bahwa surpe itu juga kekuatan individu dari kandidat itu tinggi juga nilainya. Termasuk program-program yang ditawarkan visi-visi itu tinggi. Bisa dicek di kompas. Kompas ya. Oleh karena itu saya melihat bahwa ketika debat nanti itulah momen terbaik terakhir ya debat ketiga. Sampaikan apa yang memang ingin memperkuat tadi ya soal elektabilitas itu. Anda melihat debat ketiga terakhir ini debat panggungnya sini bakal sengit banget untuk... Saya yakin. Kita lihat perkembangan dari debat pertama ya. Bagaimana debat pertama agak kaku, yang kedua agak lepas, dan yang ketiga ini akan lepas lagi. Dan itu menjadi dinamika menurut saya menjadi sebuah kekuatan yang harus disampaikan bagi para kandidat. Nah itulah sebenarnya serangan udara yang bisa dilakukan oleh para kandidat untuk meyakinkan warga Jakarta melalui forum debat tersebut. Kan tadi serangan daratnya adalah door to door campaign, mendekati warga, datang ke lokal lokasi-lokasi warga. Nah inilah bagian daripada penunjukkan diri terakhir The Last Battle dalam konteks kampanye udara ya di televisi. Yang meyakinkan bahwa betul-betul para kandidat itu layak untuk menjadi calon gubernur. Itu yang penting. Oleh karena itu tadi terobosan-terobosan program itu harus disampaikan dengan cara yang baik, sederhana, dan sampai pesannya. Nah yang kalau kita lihat tadi apakah nanti bisa 1-2 putaran, saya memprediksi kalau kelihatannya ketat ini bisa saja ya. Saya memprediksi bisa 2 putaran kelihatannya. Kalau tidak kerja keras dari sekarang hingga 2 pekan ke depan. Termasuk juga untuk meyakinkan Andi Zadidfoters ini. Nah ini menarik ya, 2-3,8 persen ini bukan angka yang kecil. Angka yang mohon maaf izin ya Pak Tommy ya, bahwa ini angka melebihi angka dari pasangan Dharma, Pongrek, Kundankunwardana. Oleh karena itu ya suka tidak suka, senang tidak senang, tadi debat itu bagian daripada untuk mengambil suara dari ceruk Andi Zadidfoters ini. Atau swing puter yang memang pergeserannya pasti akan berubah ketika menjelang pemilihan. Survei itu memang kalau kita lihat trennya itu selalu terus ketika mendekati pencoblosan pasti angka Andi Zadidfotersnya semakin turun, semakin kecil. Maka 2 minggu ini sebenarnya salah satu tugas besar daripada kandidat meyakinkan mereka yang belum memilih untuk ya bermigrasi memilih apa nama mereka. Artinya debat itu untuk meyakinkan 23,8 persen ini, salah satunya itu. Dan berarti debat pamukas terakhir 17 November ini bisa jadi ajang terakhir bagi masing-masing pasangan calon untuk meyakinkan Undi Zadidfoters ini? Ya, saya percaya itu. Karena tadi jumlahnya luar biasa besar, 23,8 persen. Dan ini menjadi sebuah tadi suara yang kalau ini bisa katakanlah diambil, katakanlah setengahnya saja oleh salah satu kandidat, baik dari ketiga pasangan itu, itu menjadi lonjakan yang suara yang tinggi juga bagi para kandidat itu. Oke, menarik sekali. Tapi saya harus mengakhiri dialog kita di pagi hari ini karena terbatasnya waktu. Begitu ya, terima kasih Mas sudah bergabung bersama kami, Mas Ciko, Kang Ujang, dan juga sudah ada Mas Tommy Wilmar. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Kita harapkan nanti debat terakhir, debat pamukas 17 November 2024 ini akan menjadi pertarungan yang bisa adu gagasan visi-misi untuk kemudian bisa melihat bagaimana kualitas dari pemimpin Jakarta untuk lima tahun ke depan. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.